Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Dari 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-3, sampai dengan ayat yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, dan menaklukannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-4. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Renungan hari ini berjudul Senjata Kita di Dalam Kristus, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat Odibi, seorang pemuda, menceritakan kepada pendetanya tentang pelecehan dan kecanduan yang pernah dialaminya. Meski sudah mengenal Yesus pengalaman dengan pelecehan seksual dan pornografi sejak usia muda, membuat pemuda itu dirongrong masalah yang tak sanggup diatasinya sendiri. Maka ia mencari pertolongan di dalam keputusasaannya. Sahabat Odibi, sebagai orang percaya kita berperang melawan kekuatan jahat yang tidak kasat mata. Kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal 10, ayat 3-6. Namun kita sudah diberi senjata untuk menghadapi peperangan rohani kita. Senjata yang kita gunakan bukanlah senjata duniawi. Sebaliknya, kita telah diberi kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng itu kokoh dan sulit untuk ditembus. Namun senjata yang diberikan Allah kepada kita adalah senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela diri. Efesus pasal 6-13-18 menjabarkan hal-hal yang dapat membantu, melindungi kita. Antara lain, pembacaan kitab suci, iman, keselamatan, doa, dan dukungan saudara-saudari seiman. Saat menghadapi berbagai kekuatan yang terlalu besar dan kuat, kesanggupan kita untuk berdiri teguh atau sebaliknya tersandung akan sangat dipengaruhi oleh pilihan kita dalam menggunakan semua senjata itu. Allah juga mengaruhiakan para konselor dan profesional lainnya untuk menolong orang-orang yang bergumul dengan persoalan yang terlalu sulit untuk mereka atasi sendiri. Tapi kabar baiknya, di dalam dan melalui Tuhan Yesus, kita tidak perlu menyerah kalah oleh pergumulan sebab kita punya senjata Allah. Sahabat Odibi, bantuan siapa yang dapat Anda mintai untuk menghadapi pergumulan pribadi Anda? Lalu senjata rohani apa yang Anda akan gunakan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jauh lebih berkuasa daripada kekuatan apapun, yang kasat mata maupun yang tidak. Aku membutuhkan kehadiran dan kuasamu, Tuhan, untuk bekerja di dalam diriku hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Juru selamatku, Tuhan ku, Tuhan ku. Ya Yesus, dialah juru selamatku. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 dia lah juru selamatku. Dia lah juru selamatku. Dia lah juru selamatku. Terima kasih. Ya Gandang, Tuhan. Bag Trevorул nama susinta. Dia lah juru selamatku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Tuhan ku, ya Yesus. Dia lah jurus selamatku. Dia lah jurus selamatku. Jesus, Jesus. Dia lah jurus selamatku. Dia lah jurus selamatku. Dia lah jurus selamatku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.